Bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah pusat untuk para pedagang kecil atau pedagang kaki lima yang disalurkan melalui TNI dan Polri beberapa pekan terakhir telah dilakukan. Di Polres Tarekan, penyaluran gelombang kedua BLT dilakukan pada Jumat 22 Oktober. Kasat Bin Mas Polres Tarekan Ibtu Sulistio menjelaskan, pada gelombang kedua ini diserahkan kepada 486 orang. Proses penyaringannya pun sama dengan gelombang pertama. Ibtu Sulistio juga mengaku, jika pembagian BLT untuk Polres yang ada di Kaltara dilakukan setiap tanggal genap. Untuk verifikasi yang dilakukan hampir sama dengan gelombang pertama beberapa pekan lalu, yaitu bersama Disdakob dan Kodim Tarekan. Adanya verifikasi tersebut diketahui agar tidak ada pedagang yang mendapatkan BLT hingga dua kali. Bahkan setelah melakukan verifikasi di daerah, pihak Polres akan memverifikasi secara terpusat. Untuk penyaluran BLT selanjutnya akan dilakukan bagi 500 pedagang. Berarti yang menerima ini belum pernah menerima bantuan sama sekali? Dia belum pernah menerima bantuan dari pemerintah sama sekali. Makanya diupayakan yang pedagang-pedagang kecil. Sasarannya adalah pedagang-pedagang kecil. Jualan jamur. Mendaftarkan langsung bisa, tapi tetap nanti kami harus cek ke lokasinya. Betul tidak ada usahanya. Tetap di cek ke lokasinya. Tetap di cek, kemudian nanti kan kita foto juga sebat usahanya. Dokumentasi lah sih. Sekaligus validasi. Iya. Tetap validasinya seperti itu. Validasi tiga macam. Tui Muhammad melaporkan.